Halo guys, pada video kali ini kita akan bahas pemasangan perdam dengan menggunakan Ground Zero dan Nito di mobil Toyota Sienta dan ternyata mobil ini kabinnya lumayan cukup berisik ya guys oleh sebab itu kita akan pasang perdam mulai dari bagasi ini sampai ke lantainya setelah kita bongkar ya dan kita akan lihat di sini masih asli bawaan pabrik dan kita akan ketak bagian sini jadi ada suara bergema di bagian ini dan di bagian bawah bahan serep sudah ada perdamnya yang warna hitam ini dimana perdam asli bawaan mobil ini bahannya dari aspal dan kita akan lihat lagi di samping kanan kiri belum ada perdam ya untuk bagian jok tengah ini di bawahnya sudah dikasih perdam nih guys jadi perdam aspal juga bagian kanan dan kirinya lalu di bagian kakinya juga sudah ada perdam kaki kanan kiri sebelah sini dan di depannya lagi juga sudah ada termasuk di bagian jok depan kanan kiri untuk bagian pintu belum ada perdam hanya ada pelindung plastik di bagian pintu supaya pada saat hujan air tidak masuk ke dalam nah bagian plastik ini kita akan ganti dengan menggunakan perdam begitu pula pada pintu bagian depan plastiknya ini kita akan ganti dengan menggunakan perdam jadi kita akan pasang dua layer nih guys nah setelah kita bongkar bagian plastiknya bagian dalamnya ini kita menggunakan perdam merek asal Jepang sudah tidak asing lagi yaitu menggunakan merek Nito untuk ketabalannya ini 1,5 mili bahannya adalah murni aluminium buti rubber untuk pemasangannya kita full sampai ke tulang bodi mobilnya dan yang saya suka dari perdam Nito ini adalah perdamnya sangat ringan karena buti rubbernya ini sangat tipis berbeda dengan perdam pada umumnya buti rubbernya tebal, aluminiumnya yang tipis sedangkan Nito ini aluminiumnya memang tebal dan juga kaku oleh sebab itu untuk pemasangan perdam Nito ini diperlukan alat khusus roll ini adalah keluaran dari silent coat supaya perdamnya ini dapat menempel sempurna pada bagian bodi seperti ini guys sampai membentuk tulang mobilnya dan dengan pemasangan seperti ini kabin akan terasa lebih senyap dibandingkan dengan tidak menggunakan alat roll seperti tadi selain itu untuk pemasangan pintu tengah di bagian dalam memang cukup rumit untuk mobil yang berpintu sliding door otomatis seperti ini kita matikan dulu atau kita manualkan baru kita bisa pasang perdamnya pada bagian layer pertama di dalam ini lalu untuk layer keduanya kita menggunakan perdam yang sama yaitu Nito aluminium buti rubber jadi untuk pemasangan perdam pintu depan dan pintu tengahnya ini karena pintunya sliding kita menggunakan perdam yang ringan untuk bagian lantai dan atap kita menggunakan perdam ground zero aluminium buti rubber berjenis silver untuk tebalnya 1,7 mm kita pasang pada bagian plafon yang dimana fungsi pemasangan perdam plafon ini adalah untuk mengurangi kebisingan pada saat hujan dan juga dapat mengurangi panasnya matahari di saat siang hari atau pada saat mobilnya sedang diparkir di luar selain atap kita juga melakukan pemasangan di bagian lantai ini guys mulai dari bawah dashboard yang dimana asli bawah mobil ini sudah ada rockwoolnya kita tambahkan lagi dengan menggunakan perdam aluminium buti rubber sampai ke bagian bant serap di belakang dan fungsi pemasangan perdam lantai ini adalah untuk mengurangi road noise yang ditimbulkan pada bagian roda sehingga kabin terasa lebih senyap dan tentunya nyaman untuk berkendara dan untuk bagian fender roda cover plastiknya ini kita tambahkan lagi nih guys dengan menggunakan perdam ground zero yang sama ketebalannya 1,7 mili dengan pemasangan dua layer pada bagian fender roda belakang ini dapat mengurangi kebisingan pada bagian roda dan yang terakhir adalah pemasangan di bagian pintu bagasi dan untuk rekomendasi dari kami jangan menggunakan perdam yang berat ya guys karena akan merusak shockbreaker daripada pintu bagasi cukup kita menggunakan perdam Nito dengan satu layer aja di bagian dalamnya dan kalau mau lebih kedap lagi kita bisa tambahkan lagi pada cover bagasinya oke jadi secara keseluruhan pemasangan perdam di Toyota Sienta seperti ini dan buat kalian yang pengen tahu ini beratnya berapa kurang lebih sekitar 40 kg tapi menurut kami worth it ya guys kabin lebih senyap pemasangannya juga full mulai dari fender roda belakang pintu tengah dan juga pintu depan kita kombinasi supaya pintunya ini tidak terlalu berat dan gak harus juga sih untuk pasang audio kalau kita udah pasang perdam full ini paling gak mobilnya sudah lebih senyap kalau pasang audio sudah pasti lebih bagus lagi nih guys dan yang terakhir ini karena cover bagasinya berupa seperti deck hardboard kita tambahkan aja busa ini dari silent coat dengan tipe isolator setelah itu kita pasang di bagian bagasi oke guys sampai disini dulu video likutan tentang pemasangan perdam full di Toyota Sienta untuk keterangan lebih lanjut kalian bisa langsung sambangi ke workshop kami bye